Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampai habis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu-teman baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Halo guys, Sabik disini Dan sebelum mulai ceritanya Gue mau ngumumin nih Kalau mimin sekarang ngadain giveaway Mimin mau giveaway satu buah HP HP baru Saat nanti udah menyentuh 50 ribu subscriber Untuk ikut atau berpartisipasi Ada beberapa syaratnya nih Tapi simple banget Syarat dan ketentuannya Kalian bisa lihat nih di Instagram mimin Instagram mimin tuh Nih, mimin tulis nih HP Sabik 12 Atau Kalian bisa lihat aja nih Di link di deskripsi Udah mimin cantumin di bawah Di Instagram mimin itu ada postingan Dengan logo cerita manhua Nah disana Kalian bisa lihat tuh Syarat dan ketentuannya Gak susah kok Syaratnya simple banget Gak pake ribet Gak pake susah 2 menit selesai Pemenangnya Akan mimin umumin Saat udah menyentuh 50 ribu subscriber Tunggu apa lagi Makanya yuk Buruan subscribe Biar cepet-cepet giveaway-nya Nanti bakal ada giveaway terus kok Tenang aja Oke segitu aja Kita lanjut ke ceritanya Gak peduli seberapa baik hal ini Baju ini Gak akan bertahan Kalau kau menggunakannya seperti ini Berapa lama kau tertembak seperti ini Shaoko berkata nih Situasi di luar sangat parah Apa bisa kau mengembalikan efektivitas tempurnya Dengan cara ini Anda harus berendam di mata air setidaknya selama 3 hari Hah itu gak mungkin Aku akan terlambat Jika selama itu Mungkin ada sesuatu yang dapat membantumu Pulih dengan sesegera mungkin Terus buka nih Bible nih Terapi Memperbaiki luka dengan cepat Mantra Orang percaya yang taat Menerima mandi cahaya Putra kegelapan Mempelajari sutra penyembuhan cahaya suci Jika raja cahaya tau Mungkin mati di tempat Lalu si kakek nih Masih mencoba bertahan dan menyerang Hei cepat Tembak dia Mereka mulai menembaki si kakek Si kakek akhirnya Pergini untuk berlindung Lalu kau sudah terlalu tua Dan banyak hal yang telah berubah Apa gunanya Seni bela diri Gak peduli seberapa keras kau berlatih tiap hari Tetapi peluru ini Juga tetap lebih keras Lalu si kakek nih Dia mendorong apa Patung tadi tuh Yang dipake bersembunyi Ke arah Long Yan Hah ini Sial Tapi dengan cepat Dihentikan nih Oleh si Ching Men Dan juga Si Tian Pa Cing Men berkata Long Shao Melangkah mundur Dan serahkan kepada kami disini Tian Pa menambahkan Aku sudah lama Ingin melawan benda tua ini Anak-anak Ching Men Gak boleh lancang kalian Kita melihat nih Si kakek Mencoba menahan Kedua serangan dari mereka nih Tapi si kakek kalah Apakah kau meracuniku Hehehe Dengan kau disini Kau pasti tidak akan setuju Denganku Untuk menghancurkan keluarga Lan Jadi aku harus melakukan ini Lalu Long Shao Lalu Long Shao Mengambil shotgunnya nih Orang tua Matilah Hah apa itu Tiba-tiba Seperti ada Granat ini Granat Asap Yang langsung meledak nih Pasti itu adalah trik Dari Lan Kong Cue Setelah asapnya hilang Si kakek juga menghilang nih Pasti dia bersembunyi Di awal pengorbanan Longnya langsung maju nih Ching Men Erlang Mengikutiku Untuk meratakan Aulap peringatan Jika kita menghancurkan Shao ke Dan keluarga Lan Kita akan mendominasi Laut Cina Timur Ayo kita ikuti Tua muda Long Shao Ayo Saat mereka masuk Hah ini Sungguh cantik Baunya enak Longnya berkata Tidak Ini akhir musim panas Bunga Persik Mekar di luar musim Pasti ada hantu Kalian cepat Kembali Dan mereka semua Langsung ditembak kepalanya tuh Dan Longnya melihat itu Langsung kabur Sial Sihir Lan Kong Cue terlalu kuat Jabanik Aku sudah mempersiapkannya Sejak lama Shihai Shihai memperkenalkan nih Ini Cue Xiangku Dari Gunung Emei Metode iblis Dari keluarga Lan Ditaklukan secara khusus Nah dia adalah Cue Xiangku 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 pun masuk nih ke dalam Dia melihat ilusinya Siapa yang berani Membuat ilusi seperti ini Pergi Dan Xiangku Langsung nih Menghancurkan ilusinya Aku tidak baru perasaan Dan tidak mengenal cinta Bagaimana bisa Seorang pria Mengacaukan hatiku Jin Kemu Berikan padaku Lalu akhirnya Ilusinya pun musnah Ternyata Ilusi itu diciptakan oleh Si Blue Peacock Sungguh Seni beladiri yang kuat Xiangku membalas Apakah kau Lan Kong Cue Keturunan Imam besar Hua Miao Itu bener-bener Mengecewakanku Jika saudaraku ada disini Itu tidak akan ada Apapanya denganmu Apa kau berbicara Tentang Lang Feng Sangat disayangkan Bahwa dia dipukuli Oleh gurunya Dan kehilangan jiwanya Aku akan memburumu Untuk membalaskan Denam adikku Lalu akhirnya Si Blue Peacock Menyerang nih Seperti menggunakan Apa tuh Kayak talisman-talisman gitu Kau terlalu Merindukan adikmu Langit dan bumi Tidak terbatas Terbang Melintasi langit dan bumi Dan semua talismannya nih Terserap ke dalam Kayak mangkok Yang dia pegang tuh Hah kau Bisa memanipulasinya Iya Masterku memberikan Senjata ajaibnya Kepadaku Lalu Blue Peacock Mengeluarkan sebuah pisau nih Atau belati Oke Biarkan aku Melihat keahlianmu Blue Peacock maju Tapi langsung ditahan Oleh si siangku Menggunakan sebuah pedang Kau tidak pantas Melawanku Lalu mangkoknya Langsung dilempar nih Ke Blue Peacock Dan dia langsung terhempas Begitu kuat Aku bukan lawannya Sama sekali Coba bunuh aku Jika itu yang kau inginkan Lan Kongce Saudara perempuanmu Dari keluarga Lan Melakukan banyak kejahatan Hari ini Aku akan bertindak Atas nama surga Tapi tiba-tiba Lan Meng nih Dia mulai meniupkan Senjata yang waktu itu tuh Nah yaitu Lalu muncul nih Seperti petir-petir Dan juga ular tuh Sepertinya ada pengganggu Lan Meng Kau bukan lawannya Cepatlah pergi Lalu kenapa Jika aku gak bisa mengalahkannya Aku tidak akan pernah Membiarkan orang lain Menggertak bibiku Siangku berkata Hiyo Kau sangat penyayang Tapi kau sebaiknya mengerti Ini semua Bertanggung jawab Atas sebab dan akibat Yang lebih tua Melakukan kejahatan Dan yang lebih muda Juga akan menderita Hah Dalam Meng Langsung terkena serangannya nih Ini adalah hasilnya Ini adalah ketidakmampuan ibumu Tidak 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 Sudah berakhir Si Siangku Akan menusuk si Blue Peacock Tapi Aisyah dan Cingsu yang maju nih Aisyah berkata Garis jahat Aku akan berkelahi denganmu Cingsu juga maju nih Semprotkan pada matanya Dan pukul hidungnya Untuk menundukannya Sesegera mungkin Tapi mereka berdua Langsung dihempaskan Itu bukan urusanmu Kembalilah Lalu si Blue Peacock Langsung ditusuk nih Blue Peacock berkata Kau juga seorang wanita Jangan biarkan mereka Jatuh Ketang keluarga Long Tapi tiba-tiba Ada yang menyerang si Siangku nih Siapa? Siapa yang berani menyerangku? Hah? Sepatu siapa Yang berani melempar sepatu ini? Dan ternyata Itu adalah Shao Ke nih Tapi kali ini armor Shao Ke full tuh Gila Itu sepatuku Apa mau? Kau membantuku memasangnya Hah? Kau Lalu si Siangku Melempar piringannya lagi nih Atau mangkoknya Bajingan Aku akan membunuhmu Hei hei Kenapa kau sedang terburu-buru Dan Shao Ke Menahannya nih dengan tangannya Mencoba ya Mencoba menahannya Heh Gak ada yang bisa Menangkap alam semesta Dengan tangan kosong Ini berisi alam semesta Dengan berat puluhan ribu kati Kau akan terjepit Tapi Shao Ke Dengan mudah mengendalikannya Tau harus diputur-putur tuh Kayak bola basket Heh Maksudmu ini Berisi langit dan bumi Heh? Wah Tampaknya Kau bener-bener memiliki Beberapa keterampilan Biarkan aku mencoba Kemampuanmu Siangku memaju nih Lalu Shao Ke Menahannya dengan tombaknya Ujung ke ujung Pas banget Hah? Tertahan Shao Ke membalas Datang jangan-jangan kasar Sini cicipi senjataku Gak Aku yang membunuhmu Shao Ke menyerang nih Tapi berhasil ditahan Oleh si Siangku Shao Ke berkata Apa bisa kau bergerak Saat aku menekanmu Begitu keras Dasar gak tau malu Lalu Shao Ke Membuatnya semakin keras nih apa Menyerangnya semakin keras Sampai dia berutut ke tanah Ah Aku gak tahan lagi Dan akhirnya Siswanku pun kalah Aku kalah Aku dikalahkan Oleh satu gerakan Shao Ke membalas Jangan menangis Jangan malu Karena kalah dariku Aku orang terkuat di bumi Ini Hapus air matamu Dalam hati Shao Ke Kemampuan gadis kecil ini Sangat bagus Hingga dia hampir Menghancurkanku Lalu tiba-tiba muncul nih Longyang dan kawan-kawan Longyang berkata nih Susuna milik Langkong Cue rusak Cepat Kita harus membunuhnya Hah Ini sudah berakhir Kita harus bertahan Jika ingin menang Hah Chow Chow Apakah ada trik Untuk serangan kelompok Apakah kau ingin senapan Mesin Fong Lang Dari dinasti Ming Dalam hati Shao Ke Itu terlalu tua Aku takut meledak Hmm Tunggu Oke Kalau gitu Gunakan senjata Yang aku kembangkan sendiri Ternyata saat dibuka Ternyata gatling Cok Senjata ini terlihat sangat hebat Ini adalah senapan Yang membuat istri kalian menjadi janda Hah Dan Shao Ke Mulai menembakinya nih Nilai Shin Hao mulai dihitung Beli 3 potong Baju besi lunak Emas hitam Nilai konsumsinya 30 miliar Dan sisanya 570 miliar Membeli baju besi kirin Mingkuang Anak kunci yang berani Dan tak terkalahkan Nilai konsumsinya Adalah 100 miliar Dan sisanya adalah 470 miliar Menyewa gatling emas Konsumsinya Bernilai 10 miliar Dan sisanya 460 miliar Ini sungguh Gak masuk akal Gatling Mengkonsumsi Satu putaran peluru emas Nilainya Minus 10 ribu Jadi Satu sekali reload Minus 10 ribu 10 ribu 10 ribu 10 ribu Lihat Apakah kau masih bisa hidup kali ini Tiba-tiba Gakling dalam api biru Nilai Sienhau Minus Minus Dan akhirnya Shako pun berhenti nih Dan mereka semua ternyata langsung tewas Ya iyalah gatling Senjata ini terlalu mahal Tidak heran Orang mengatakan Bahwa perang menghabiskan uang Saldo Nilai Sienhau adalah 459 964 miliar Maksudnya Hah? Hah? Tunggu Oh 459 miliar Komak 964 juta kali mungkin ya Lalu Shihai Tianpa Dan juga Jingmen masuk nih Hah? Yan'er Yan'er Longyan maksudnya ya Longyan kan panggilan Yan'er Yan'er Sialan Semua ini Gak bisa membunuhmu Kawan Bersiaplah untuk mati Shao Ke Aku menantangmu Shao Ke membalas Lebih baik Jika aku membunuhmu dari kemarin Dan Shao Ke langsung menusuknya nih dengan mudah Terus gimana denganmu? Eh Eh Shao Ke Aku akan menghormatimu Sebagai presiden asosiasi Haitong Dan mengakuimu Sebagai ayah baptisku Dan aku Akan menuruti semua perintahmu Hah? Menjijikan sekali Dan Shao Ke Juga langsung membunuhnya Hah? 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 Shao Ke Apakah kau pikir kau sudah menang dengan cara ini? Aku khawatir Kau masih gak tau Mertu aku berasal dari keluarga Chin Di Long Tu Aku telah mengirim seseorang Untuk meminta bantuan mereka Keluarga Chin Iya Keluarga Chin Dari keluarga Long Di depan mereka kau lebih rendah daripada semut Presiden Long Orang yang kau kirim adalah Long Hai kan? Shihai membalas Apakah kau seorang manusia atau hantu? Coba kau tebak sendiri Ternyata Si Lancia gak mati tuh Ini hanya sebuah teknik boneka Keluarga Longmu Bahkan gak bisa melawan keluarga Lan Bagaimana mungkin untuk menyingkirkan Shao Ke? Shihai berkata Aku gak menyangka Aku telah dikalahkan oleh sekelompok anak muda Yang tersisa Hanyalah kematian Dan Shihai langsung menggorok lehernya sendiri Dan dia pun langsung mati Generasi Long Shihai sudah terkubur Xing Suo berkata nih Dia diracuni terlalu dalam Aku gak berpikir Aku bisa menyelamatkannya Shao Ke berkata nih Selama dia masih punya nafas Kau gak boleh menyerah Shao Ke berkata Orang-orang beriman yang taat Terimalah pancuran cahaya Tapi gak ada efek sama sekali nih Lancia berkata Shao Ke Aku gak menyangka Kau mendapat masalah Chow Chow Kau berhati murni Untung membodohiku Shao Chow berkata nih Kau terlalu bodoh Orang ini diracuni Tentu saja Tidak ada gunanya Menggunakan pengobatan Shao Ke bertanya Untuk apa itu digunakan Shao Chow menjawab Tentu saja Itu adalah teknik pemurnian Oh begitu Ini seperti bermain game Keracunan dan kelemahan Harus dimurnikan Dan luka Diobati dengan pengobatan Orang percaya yang taat Terima baptisan cahaya Dan perlahan Mulai hilang nih racunnya Dan akhirnya si kakek bangun Ching Suo Dan akhirnya si kakek bangun Ching Suo berkata Hah? Bangun Bener-bener bangun Si kakek berkata nih Bukankah aku diracuni Kenapa tubuhku lebih baik? Ching Suo menjawab Shao Ke Yang menyelamatkanmu Hah? Itu sangat bagus Si kakek berkata nih Terima kasih telah menyelamatkanku Aku telah menyinggung banyak orang sebelumnya Dan aku masih melihat haihan Shao Ke merespon nih Sudahlah Itu bukan apa-apa Ehm Lalu si Blue Peacock berkata nih Kahliah medismu Sepertinya sangat bagus Apa bisa kau menghilangkan bekas lukaku ini? Sini Coba biar ku lihat Shao Ke ngeliatin Terus Blue Peacock berkata Kau terlalu lama melihatnya Hei kau sudah melihatnya selama 10 menit Buset 10 menit Apa bisa kau mengobatinya? Hei 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 Bisa 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 Aku pikir Bagian milikmu ini Sedikit rahasia Kita perlu menemukan tempat Dimana tidak ada orang Yang bisa mengganggu ku Melakukan perawatan padamu Blue Peacock merespon nih Bagaimanapun Aku merasa Itu sedikit aneh Eh Yaudah Lu paken aja Itu nantinya akan hilang sendiri Shao Ke membalas Kau gak bisa menolaknya Eh Tolong Biarkan aku pergi Dan akhirnya Setelah berapa lama Selesai ini pengobatannya nih Blue Peacock berkata nih Keterampilan medis dokter Shao bener-bener luar biasa Shao ke merespon Hahaha Nyonya Aku sangat terkesan Hei tuh liat Sungguh menakjubkan Itu bener-bener Tidak meninggalkan bekas luka Iya Rasanya lebih putih dan lembut Obat apa yang kau gunakan? Apa bisa kau memberikannya pada aku? Eh Tunggu Kenapa ada memar disini? Disini Dan juga disini Cok hiki Eh Eh Jangan diliat Itu membuatku Merasa malu Shao ke berkata nih Aku sangat lelah Aku akan kembali Dan beristirahat Bos Shao Mari kita bicara Tentang tindak lanjut Dari konferensi Haitong Jangan terburu-buru Aku akan membicarakannya nanti Dan Shao ke pun Langsung pergi Dibawa oleh mereka berdua Ya berdua Cingsui dan juga Aisyah Blue Peacock berkata nih Aturan umum telah ditetapkan Tetapi sikap Shao ke Tidak diketahui Kita harus menemukan cara Untuk memperjuangkan Kepentingan keluarga Lan Segera mungkin Kami serahkan itu pada ibu Hei Jangan panggil aku ibu Panggil aku bibi Ngerti gak Lalu Shao ke Di rumah Aku ingin minum teh susu Cepatlah Dan ternyata Lan Meng datang nih Membawa teh Dan juga Tuh Abis naro Apa tehnya Terus si Lan Meng Buka kokos Hah Lan Meng buka kokos kakinya Terus dituang ke tehnya Hah Stoking teh susu Silahkan minum teh tuan Kenapa aku harus meminumnya Lalu Shao ke Mengambilnya nih Dan Menuangkannya ke mulut Lan Meng Jangan terlalu kurang ajar Kau masih muda Lalu akhirnya Lan Meng pun Pergini keluar nih Anjing Gue ngeliat Gue Enak banget gue ngeliatnya Lanca berkata nih Hah Kenapa kau begitu cepat Blue Peacock menambahkan Tampaknya dia telah gagal Terus Lanca ngeliat ke Blue Peacock nih Lanca berkata Apa yang harus kulakukan Aku itu juga laki-laki Blue Peacock berkata nih Sayang sekali Shao ke tidak baik untukmu Karena Shao ke sangat tertarik dengan wanita Aku gak punya pilihan lain Selain bermain sendiri Dalam hati mereka berdua Jelas sekali Dia terlihat sangat senang kali ini Blue Peacock pun masuk nih Nih tuh Nah disini baru keliatan nih Dia dress as a Blue Peacock Sesuai dengan namanya Pahlawan menyelamatkan Pahlawan menyelamatkan Amerika Serikat Tanpa pembalasan Musik dansa Nah terus Blue Peacock mulai berdansa Dansa edih Apakah ini Pertunjukan tersembunyi Terus Peacock mulai nih Pergi ke Shao ke Pertunjukan ini Luar biasa Blue Peacock bertanya nih Siapa? Presiden asosiasi Haitong Shao ke menjawab Itu aku Jawabannya salah Jawabannya salah Tolong dijawab lagi Itu kamu Hehehe Shao ke itu yang kau katakan Terus plak-plak Shao ke nampar diri sendiri Ah bodo sekali Blue Peacock berkata nih Bos Shao ke harus menepati janji Dan kau gak boleh menyesalinya Shao ke bertanya nih Kenapa aku tidak mengambil kesempatan Untuk berurusan denganmu Jadi kau menyesal karena hal itu Lalu 3 bulan kemudian Ini orang-orang berkumpul nih Presiden Lan Kenapa aku pacara pendiriannya belum dimulai Aku harus menunggu seseorang Siapa yang kau tunggu? Iya Siapa yang memiliki begitu banyak wajah Maksudnya orang penting ya Siapa yang begitu penting Membiarkan puaris keluarga besar Di Provinsi Tonghai Untuk menunggunya Raja Tonghai Raja Laut Timur Hah? Bahkan Long Shihai Gak berani disebut Raja Laut Timur Huangqui bertanya nih Siapa yang layak disebut Raja Laut Cina Timur Nah sekarang Di Bandara Cinceng nih Dua orang pramugari berkata nih Yang kiri berkata Pesawat ini mendominasi landasan pacu Kenapa gak ada yang memperdulikan itu? Yang kanan berbesi nih Ssst Hei Telangkan suaramu Ini pesawat pribadi Raja Laut Timur Siapa yang berani mengurusnya? Hah? Itu terlalu mewah Orang-orang mengatakan Kau adalah Raja Laut Cina Timur Itu yang ngomong Cingsu ya Shao Ke merespon Aku Raja Laut Timur Hahaha Kenapa? Emang aku salah? Tidak Aku akan selalu menjadi Shao Ke Dan kau adalah wanita milik Shao Ke Kau tahu cara menipu orang Dengan kata-kata manis Shao Ke bertanya Kenapa kau sangat terburu-buru? Ada pasien yang sangat langka Yang membutuhkan konsultasi Dan mengumpulkan semua ahli top di negeri ini Shao Ke berkata nih Dengan daya tarik yang begitu besar Itu menunjukkan bahwa identitasnya tidak sederhana Kau harus lebih berhati-hati dan ingat Untuk melindungi diri sendiri Cingsu merespon nih Aku tahu pria aku layak menjadi pria besar Dan dia jauh lebih tenang dari sebelumnya Shao Ke berkata nih Kau menjadi semakin feminim Hei hentikan Jangan lakukan itu Jika tidak Aku akan terlambat Yaudah Berkat pesawat pribadimu Untung aja Ada pesawat pribadimu Kalau tidak Aku akan terlambat Dan mereka pun berangkat nih Seseorang berkata nih Di sini ada dua orang nih Di depan mobil Mercedes gitu kan Seseorang berkata Waktu untuk pendirian kamar dagang Telah berlalu Apakah anda ingin pergi Ke awal serikat dulu Orang yang di mobil berkata nih Eh pergi untuk menjemput istriku dulu Shao ke kali ya Gak tahulah Orang yang dalam melanjutkan nih Jika ada yang memiliki keluhan Tuliskan di buku catatan kecil ini Dan bunuh dia nanti Baik Nah saat di jalan Tiba-tiba mobil ditahan nih Petugas yang di kiri berkata nih Meskipun profesi kita tidak tinggi Gak peduli seberapa besar dia Kita harus menghentikan mobil Di depan kita Yang kanan merespon Itu benar Dia harus mengatakan tolong Untuk melewatinya Hah ini adalah Dan mobil tadi Langsung nih Tanpa basa-basi Langsung gira Minggir tabrak Cok Langsung lewat Itu kan Dan kita pergi ke awal serikat nih Eh awal serikat Iya awal serikat ya Dan kita pergi nih Di awal pertemuan tadi Seseorang berkata Raja Laut Cina Timur Dan istrinya ada disini Wah akhirnya Aku bisa melihat Gaya Sang Laut Cina Timur Dan yang datang adalah Shao ke Dan juga Ciasin Ya udah bisa ditebak lah Itu benar-benar dia Iya Hanya dia yang layak Menyandang gelar Raja Laut Timur Hei anak bau Kenapa kau disini Kau cuci Cian Lihat siapa ini Shao ke Bagaimana bisa kau masuk Di pertemuan yang begitu penting Apa kau datang Untuk mengemis Si Si beruang hitam Membalas nih Hormatilah Dia adalah Raja Laut Cina Timur Cian Bertanya Raja Laut Cina Timur Kenapa kau harus percaya Kalau dia itu Raja Laut Cina Timur Kau hanyalah sekor anjing sebelumnya Nama keluarga Shao Kau pemulung Wanita itu Mengambil sepatu bekas liuyuan Dan pengawalnya adalah anjing Yang kutinggalkan Kau adalah Raja Laut Timur Bawang hijau di hidung babi Tapi tiba-tiba Semua orang hormat nih Memberi hormat kepada Shao ke Dan melihat itu Cuci Chen kaget Hah kau Bener kah itu kau Raja Laut Timur Dan akhirnya Para penjaga Menurunkan pistolnya nih Ke arah Cuci Chen Seseorang penjaga berkata nih Bos Apa yang akan kau lakukan dengannya Aku salah Beraku kesempatan Shao ke menjawab nih Mengetahui kesalahanmu Dapat membuat perbedaan Silahkan duduk Cu Shao Dalam hati Cuci Chen Aku pikir Dia sangat baik Ternyata kepura-puraan Shao ke pun duduk nih Shao ke berkata Mulai hari ini Dan seterusnya Asosiasi Haitong Dan asosiasi Haitong Hah? Tunggu tuh 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 Tunggu tuh 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 Hah? Mulai hari ini dan seterusnya Asosiasi Haitong Dan asosiasi Haitong Telah secara resmi dilarang Loh Ya udahlah ya Lanjut Mulai sekarang Hanya akan ada Kamar Dagang Laut Cina Timur Aku Presiden Kehormatan Kalian pun sampai Di penghujung video ini Kalian mau tahu Lanjutan chapter ini Atau Manhua menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita Manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Ciao Bye Jen Bye Jen